selamat datang selamat bertemu kembali di channel mulik printer nah pada kesempatan kali ini saya ingin membahas solusi untuk mengatasi hasil nozzle yang tintanya itu muncul tetapi dia gak sesuai dengan warnanya ya kalau teman teman perhatikan disini itu yang harusnya dia muncul warna kuning nih yang yellow dia malah munculnya warna hijau ya warna hijau kemudian yang warna merah kalau teman teman perhatikan disini yang warna merah ini dia gak muncul merah semuanya ya dia ada garis garis hitam secara garis dia penuh gak putus putus cuma tintanya itu dia gak muncul gak muncul sesuai dengan tintanya ya yang harusnya merah kok dia malah hitam yang harusnya dia kuning dia malah hijau nah terkadang yang biru pun sama yang biru pun terkadang munculnya itu gak warna biru tapi dia bisa jadi warna hijau atau warna hitam ya jadi ini adalah hasil check nozzle yang belum sempurna nah kebetulan ini itu hasil dari check nozzle printer tipe Epson L15160 ya jadi kalau teman teman perhatikan ini ada beberapa beberapa nozzle nih dia punya dua ya jadi warna biru dia ada dua terus sebelah kiri satu sebelah kanannya juga satu nah ini gak sempurna keluar warnanya warna kuning dua-duanya gak sempurna ya eh dia malah keluarnya warna hijau tuh warna hijau nah untuk mengatasi masalah seperti ini yang mungkin bisa jadi terjadi di tipe printer Epson yang lainnya ya nah solusinya adalah teman teman cukup menge print blok warna sesuai dengan warna yang mengalami gangguan contohnya warna kuning kan gak keluar nih jadi kalau misalkan teman teman mau nge print warna kuning itu dibuat blok warna jadi cukup teman teman itu buka file word file word kemudian teman teman buka apa masukkan masukkan kotak ya atau box atau box kemudian nanti si boxnya ini bisa teman teman kasih warna kuning nantinya blok warnanya ini ya nah seperti ini jadi warnanya nanti kita akan nge print kita akan nge print warna sesuai dengan warna yang mengalami gangguan nah kalau misalkan warna merahnya juga gangguan baik teman teman buat aja satu lagi buat aja satu lagi nanti tinggal di copy ya di copy kemudian nanti ditempel disini ini ubah warnanya jadi warna merah misalkan warna kuning udah warna merah gitu ya nah setelah itu buat satu halaman lagi berarti merah kuning sekarang berarti warna biru warna biru ya warna biru nah kemudian teman teman bisa print bisa print sebanyak tiga kali ya tiga kali atau sampai lima kali sampai si warna itu bener bener keluar sempurna kalau warna kuning ya warna kuning semuanya kalau warna merah ya warna merah kalau warna biru ya warna biru nah kebetulan karena printer tipe Epson L15160 ini bisa A3 jadi saya buatnya itu di ukuran A3 ini ya di ukuran A3 nah saya udah mencoba cara ini kemudian menge print beberapa warna ternyata memang untuk hasil warna yang pertama itu dia gak kuning sempurna sebentar saya ambilkan contohnya ya nah ini adalah hasil hasil printer ketika pertama kali menge print warna kuning jadi kalau teman teman perhatikan dia masih hijau awalnya hijau dia hijau ya awalnya hijau kemudian nanti dia akan normal normal dengan sendirinya dia akan menge print warna kuning dengan sempurna nah sampai beberapa kali saya coba biasanya 3 sampai 4 kali ya bahkan 5 kali sampai warnanya benar-benar keluar sempurna nah terakhir ini dia muncul warna kuning semuanya jadi tintanya udah muncul sempurna ya jadi kertasnya ini udah muncul sempurna warna kuningnya termasuk warna-warna yang lainnya ini saya coba nge print beberapa kali itu warna kuning ini untuk warna merahnya warna merah pun sama ketika dia gak keluar sempurna teman teman boleh nge print blok warna seperti ini ya warna kuning lagi ini warna merah warna merah kemudian ini warna biru warna biru jadi kalau misalkan teman teman printernya ukurannya A4 ya diukurnya di A4 aja dicetaknya di A4 ya jadi kebetulan saya punya A3 jadi ya saya cetak di ukuran A3 nah ini hasilnya nah setelah warna keluar sempurna dipastikan hasil nol catatnya pasti lebih bagus ya karena sudah sempurna warnanya nah kalau tadi kan warnanya masih hijau ya kalau teman teman perhatikan warnanya masih hijau nih yang kuning itu dia masih hijau ini masih hijau juga ini pun sama hijau hijau juga nah setelah saya melakukan print blok warna warnanya sempurna sekarang jadi si kuning itu jadi gak hijau lagi nah teman teman bisa perhatikan ya warnanya tuh ini kuning ini nozzle yang pertama kemudian ini nozzle yang kedua walaupun sebenarnya masih ada putus-putus ya disitu ya tapi gak masalah karena dia punya dua nozzle jadi selama nozzle yang pertama ini putus tapi nozzle yang sorry nozzle yang kedua ini putus tapi kalau misalkan nozzle yang pertamanya enggak ini gak akan berpengaruh banyak dia akan nutup saling menutupi gitu ya warna biru udah keluar sempurna warna merah sempurna black juga udah sempurna warna merah yang satu lagi udah sempurna warna biru juga udah keluar warna biru jadi masalahnya sudah selesai jadi teman teman gak usah panik kalau misalkan mengalami hasil printer tinta yang bercampur atau gak sempurna warnanya ya selama nozzle nya masih full masih penuh garisnya itu gak jadi masalah justru yang jadi masalah itu kalau misalkan warna keluar tetapi hasilnya putus-putus itu akan menyebabkan print out nya juga putus-putus gitu ya boleh dicoba tutorialnya barangkali bisa bermanfaat dan menjadikan sebuah solusi ya jangan lupa untuk subscribe juga di channel ngulik printer untuk mendapatkan update video terbaru yang lainnya